Selamat datang di channel Eleven Sport, kali ini kita akan membahas bima sakti ungkap penyebab timnas Indonesia U17 kalah 2-3 dari Kasima Antelers U18 di laga uji coba. Pelatih timnas Indonesia U17 itu menyebut pihaknya sulit untuk mencari video analisis Kasima Antelers U18 sehingga anak asunya lengah dalam mengantisipasi set-piece lawan yang berujung gol. Pada laga yang digelar di Stadion Igusti Murah Rai, Denpasar, Bali, pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat itu, bima sakti menurunkan 11 pemain utama. Mereka adalah Ikram Al-Gif Fari, Amirul Amin, Iqbal Gwijangge, Sultan Zaki, Rizjar Nurfiat, Figo Deniz, Muhammad Kaviatur, Jida Bin, M. Rizki Afrisal, Nabil Ashura, dan Arhan Kaka. Begitu babak pertama dimulai, timnas Indonesia U17 yang bernama Garuda United U17 dan Kasima Antelers U18 silih berganti memberi tekanan. Lalu pada menit ke-31, pemain asal Jepang, Yugo Okawa, mendapat kartu kuning setelah melanggar Jida Bin. Setelah sejumlah peluang didapatkan, Kasima Antelers U18 pada akhirnya sukses membuka keunggulan melalui gol yang dicetak Haruto Masumoto pada menit ke-45 plus 7. Keunggulan Kasima Antelers U18 dengan skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Bima Sakti memasukkan sejumlah pemain seperti Jehan Pahlevi, Habil Akbar, Ahmad Zidane, Mok Hanif, Aaron Liam, dan Muhammad Rido. Perubahan strategi yang dilakukan Bima Sakti pun berbuah manis. Timnas Indonesia U17 berhasil mencetak gol penyeimbang lewat tendangan penalti Figo Deniz di menit ke-56. Bahkan, skuad Garuda Asia sempat memimpin 2-1 lewat gol Rizky Afrisal di menit ke-64. Sayangnya, Kasima Antelers U18 dapat menyamakan kedudukan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-70. Pada akhirnya, tim asal Jepang itu mampu membalikkan keadaan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-88 yang membuat timnas Indonesia U17 kalah 2-3 dari mereka. Seusai pertandingan, Bima Sakti membocorkan penyebab timnas Indonesia U17 kalah 2-3 dari Kasima Antelers U18. Pelatih 46 tahun kelahiran balikpapan itu mengatakan pihaknya sulit untuk mencari video analisis Kasima Antelers U18 sehingga anak asuhnya lengah dalam mengantisipasi set-piece lawan. Karena memang agak kesulitan mencari analisa video mereka. Kami hanya mendapat video seniornya dan timnas Jepang. Jadi kami memang sedikit lengah di set-piece. Kata Bima Sakti. Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Terlepas dari hal itu, Bima Sakti menyebut timnas Indonesia U17 mampu bermain lebih baik saat menghadapi Kasima Antelers dibanding saat melawan Barcelona Juvenil A sebab, Arhan KKCS membangun serangan dari bawah dan bertahan dengan lebih solid meski kebobolan 3 gol dari Kasima Antelers U18. Hari ini sudah ada kemajuan daripada pertandingan pada Rabu tanggal 2 Agustus karena pemain lebih bermain build-up kemudian organisasi bertahan lebih baik. Jelas Bima Sakti. Sebagai informasi, laga uji coba itu sebagai persiapan timnas Indonesia U17 jelang tampil di Piala Dunia U17 2023 dengan berstatus sebagai tuan rumah. Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023 di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subrate, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.